Messi, let's go in! yang dieksekusi dengan kaki kirinya. Terlepas dari gol tersebut, Messi sukses mencetak dua rekor. Pertama, torehan kegawang lile menjadi gol ke-40 Messi dari posisi penalti sejak musim tahun 2017 sampai tahun 2018. Dari tahun 2017 sampai tahun 2018, Messi mencetak gol terbanyak dari titik penalti di lima liga top Eropa. Bekas kapten Barcelona itu berhasil mengungguli pesaing terdekatnya, Kevin De Bruyne. De Bruyne yang kini bermain untuk Manchester City telah mencetak 20 gol dari luar kotak penalti. Kedua, Messi ada di puncak daftar pemain yang paling banyak mencetak gol dari situasi perekik sejak musim tahun 2017 sampai tahun 2018 di lima liga top Eropa. Sejak musim itu, La Pilga telah mengemas 22 gol tendangan bebas dan unggul enam angka atas James Watpros. Watpros ada di posisi kedua dengan torehan 16 gol free kick di lima liga top Eropa. Di sisi lain, Messi juga berhasil memecundangi Cristiano Ronaldo setelah sebelumnya dipencundangi bintang Portugal itu. Messi sebelumnya dikalahkan oleh Ronaldo dalam hal mencetak asis. Ex-pemain Manchester United itu berhasil membuat dua asis selama tahun 2023. Sementara Messi, belum satu pun membuat asis di tahun yang sama. Kini, setelah dipencundangi Ronaldo, Messi gantian membuat malu mantan anak buah sir Alex Ferguson itu. Lewat gol perekiknya, Messi saat ini telah mencetak satu gol dari situasi tendangan bebas di tahun 2023. Ada pun Ronaldo. Belum sekalipun membuat gol perekik tahun ini bersama Al-Nasar.